Standar gaji pada zaman Rasulullah SAW itu tidak ada secara konkret dicatakan bahwasannya setiap orang yang mempekerjakan adalah kemudian diupah sesuai dengan standar. Dan ini adalah berdasarkan orf kebiasaan kaum muslimin setempat. Dikatakan berapakah besarannya, berapakah cukupnya, berapakah kebutuhan kehidupan seseorang. Maka dilihat harus diperhatikan masalahan ketika kita menjadikan seseorang karyawan yang full misalnya maka kita harus memperhatikan kesejahteraan kehidupannya. Tapi ketika tidak full misalnya maka kemudian berapa kesepakatan yang dibangun antara dua belah pihak. Jadi siogianya bagi orang-orang yang memiliki karyawan yang menjadi owner satu perusahaan dan sebagainya hendaklah memperhatikan kemaslahatan yang dibuat untuk kesejahteraan karyawannya ataupun pekerjanya. Allah ta'ala mizu.